selamat menikmati disini ada daun bawang ada kecap asin ada minyak wijen disini ada alat putih nah ini ada gula tambahannya ada gula disini saya mau masak ayam kecap ala taiwan tumis dengan minyak wijen masakan taiwan ini simple banget, praktis tidak ribet dia masaknya cuma pakai jahe oke sekarang kita lanjut bagaimana cara memasaknya sekarang bagaimana cara memasaknya ini saya sudah siapkan minyaknya sudah dikasih saya masukkan minyaknya sedikit-sedikit dia sama-sama kita siap jahe kita minyak dulu sampai tidak sering ya harus biar bau jahe ini itu rasanya ini seperti ya ke ini ke minyaknya sambat-sambat menemuk ayamnya biarkan saya mau buka tarasnya dulu nah setelah ini kita masukkan ayamnya ini ayamnya ini ayam kaki ya jadi masaknya mungkin agak lama mungkin itu lebih 20 menit ya ini ayam ini ayam pahar sama dadah ini ayam separuh nah kita biarkan sebentar dulu ya sampai harum biar minyak hujan ini ngereset ya baginya nanti kalau sudah mulai agak merah lagi gitu udah agak gak pucet gitu kita masukkan arak di sini sedikit aja biar ayamnya tuh empat gitu orang sini tapi ya gak tahu juga ini biasanya orang sini kan begitu ya masakan apa aja tuh kadang dikasih arak udah mulai udah mulai udah mulai udah mulai oke sekarang saya mau mati terang pakai sendok sama pakai dadah makanan udah sama pakai dokter dan saya juga kurang suka sebenarnya ya kurang suka dengan baunya rasanya juga agak gimana gitu manis manis nah kita tunggu sebentar ya kita tutup dulu sebentar nah ini menurut tutup dulu sebentar nanti baru masukkan airnya kita tambahkan air ini soalnya kan ayam kampung jadi agak keras ya jadi tapi air satu mangkup aja nantinya nah airnya segini aja mungkin cukup ya kita masak kurang lebih 20 menitan ya pakai api sedang aja jangan terlalu besar soalnya kalau pakai api besar takutnya dalamnya itu dagingnya gak mateng tapi airnya udah habis gitu jadi gosong ini kan pakai api yang sedang atau api kecil kita biarkan mateng pelan-pelan gitu ya oke kembang lagi jamis lagi sekarang tandas airnya begini aja cukup ya jadi kalau curang bisa ditambahkan lagi ya kalau kebanyakan juga enak ya jadi itu kurang ini saya kasih sedikit lagi ya ini saya kasih sedikit lagi ya cukup ya saya masukkan dekat apinya daun bawangnya terakhir ya kalau airnya udah mateng mau diangkat baru masukkan daun bawangnya ya segera enak makan ya udah ya saya nanti gak pakai garam ya cuma ini aja dan waktu saya lepe juga udah udah segini aja ya kita tutup kita masak sampai masingnya airnya juga sedikit udah mateng gitu baru masukkan daun bawangnya kita masikan oke begini caranya teman-teman masak dalam kacap alat taylor ya cuma dikemis pakai niat lijen jahe dan kecap harap putih gula udah tunggu sampai mateng ya masukkan daun bawangnya oke kita tunggu ya sampai mateng nah kita lihat ya ini udah mulai gitu ya misalnya ini pakai ayam kampung ya jadi agar lama gitu kita tunggu ya jangan sampai mateng mungkin kalau pakai ayam itu saya airin mungkin cepet ya ini saya tadi pakai ayam kampung ya jadi agak lama agak masuk oke saya tutup lagi ya jadikan sampai mateng ya ini sampai mateng ya jangan masuk ya dan masak kurang lebih 15-20 jam ini aja udah sekarang segini aja airnya ini masukkan daun bawangnya kita aduk lagi air ya air kita nah begini teman-teman cara masak ayam besa kalau taiwan udah ini aja cukup ya ini udah jadi ayam kecapnya ini saya mau ini buat majikan ya kecahan taiwan kan benar-benar simpel dan praktis ini cuma ditulis sama jahe minyak wijen kecap asin mimpunya sama gula udah kayak gini aja nampak kan simpel banget ya oke saya cekasannya bentar ya kayak gini ya nah ini hasilnya kecap alat taiwan nampak kan oke teman-teman dan dulu video dari saya semoga bermanfaat ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya oke sudah mulai kebebasan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati